Jembatan yang menghubungkan Desa Banaran, Kecamatan Pacek, dengan Dusun Karanglo, Desa Patian, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk Ambleg, diterjang banjir. Akibatnya anak sekolah yang biasanya melewati jembatan itu harus memutar sejauh 3 km. Jembatan yang dibangun dari swadaya masyarakat, guna mempermudah akses transportasi utamanya untuk anak sekolah dan juga para pedagang ambleg. Amblegnya jembatan ini disebabkan karena banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain itu juga akibat tanaman bambu yang berada di bantaran sungai terbawa banjir dan menghantam jembatan. Ali Mukarom, Kepala Desa Banaran, mengatakan akibat dari amblegnya jembatan ini, anak sekolah harus memutar hingga 3 km. Pihak desa berencana mengupayakan bantuan dari dinas terkait supaya akses anak sekolah bisa lebih mudah seperti sebelumnya. Ini penyebabnya yang pertama untuk itu ada semacam bambu, bambu yang menyangkut sanking banyaknya. Jadi akhirnya jembatan itu akhirnya tidak bisa jalan, terhambat dengan bambu tersebut, akhirnya jembatan ambil. Dan juga memang jembatan ini sebenarnya kurang layak atau kurang kuat. Karena pada waktu pembangunan pertama itu sekedar suadaya lingkungan sini. Jadi suadaya lingkungan sini tidak ada bantuan dari pemerintah yang pertama kali. Intinya untuk membantu anak-anak kita sekolah bisa lewat sini. Ini jembatan ini sangat berfungsi dan juga untuk anak-anak kita sekolah yang dari Mbak Batan, dari Puto, bahkan dari Pase, itu semuanya lewat sini. Kalau jembatan ini ambil otomatisnya tidak bisa dilewati, otomatis tidak bisa dilewati langsung untuk yang anak sekolah lewat arah sana, sekitar 2-3 km. Saat ini jalan menuju jembatan ditutup warga, warga berencana akan bergotong-royong membuat jembatan darurat dari anyaman bambu. Dari Nganjuk, Hari Yadi Suandito, GRTV Terima kasih telah menonton!